Tabrak sejumlah pemotor, seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di Surakarta, Jawa Tengah mencoba melarikan diri. Aksi ugal-ugalan pelaku melukai sembilan pemotor. Dalam rekaman CCTV SPWU Purwosari, Kota Solo, sejumlah pemotor menghentikan pengemudi mobil yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Warga merusak mobil pelaku menggunakan batu sebelum pelaku dipaksa keluar dari mobilnya. Pelaku yang ternyata merupakan mahasiswa salah satu universitas di Solo, kemudian diamankan ke kantor pancak terdekat untuk hindari amuk masa. Menurut salah satu korban, aksi ugal-ugalan pelaku melukai sembilan orang, termasuk balita dua tahun. Loginya yang pertama untuk rute tadi saya disrempet di sebelah masjid Alakso Perbayang. Kemudian yang kedua, posisi saya di depan kantor pajak ketika berhenti. Itu sempat menabrak beberapa korban gitu ya? Ya, tadi sepanjang jalan rute tadi yang saya sebutkan, itu hampir sekitar kurang lebih ada sembilan atau sepuluh korban. Pihak Satlantas Polresita Solo menyatakan pelaku diduga panik sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Di kemudian saat itu, pengemudi kendaraan sebut mendatangkan ke salah satu kampus. Di tempat kendaraan sebut, tiba kecelakaan. Namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban. Polisi kini tengah memeriksa lebih lanjutku. Dari Solo, Jawa Tengah, Sep Tiantoro melaporkan.